Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, Saudara, Pemkap Seluma mengusulkan gas 3 kg tidak naik harga ke pemerintah Provinsi Bungkulu. Kenaikan harga dinilai akan mempersulit perekonomian masyarakat. Pengecekan lapangan dan pertimbangan telah dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Seluma terkait rencana kenaikan harga gas 3 kg. Hingga akhirnya, pada 10 Oktober 2022 kemarin, Disperindakop UKM memutuskan untuk tidak memberikan usulan kenaikan harga gas 3 kg ke pemerintah Provinsi Bungkulu. Dinas Perindakop UKM Seluma menilai sebaiknya harga jual gas tetap menggunakan harga lama, yakni Rp18.000 per tabung. Sehingga nantinya kenaikan harga tidak akan membebani masyarakat di tengah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi. Meski demikian, keputusan kenaikan harga gas akan diputuskan oleh pemerintah Provinsi Bungkulu. Apa namanya, itu terjadi kenaikan, ya kan itu kan. Ini kan menjadi, bukan BW6 gitu kan, penetapan kenaikan itu. Jadi nanti, khusus di seluruh rumah, kita berharap, kita berharap untuk gas LPG itu kiranya, apa namanya, bisa bertahan di harga yang saat ini. Pembahasan Rencana Kenaikan Harga Gas LPG Subsidi telah dilakukan sejak September lalu. Dalam pembahasan tersebut, Pemprov Bungkulu meminta tanggapan dan usulan dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bungkulu. Dari kontributor Seluma Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.